ini buat teman-teman yang belum pernah tahu bentuknya padi seperti apa disini di ternyata di kampungku ya di pekan baru masih ada yang nanam ini aslinya sungai ya teman-teman anak sungai ini aslinya anak sungai ditanam sawit sawitnya mati ketemu kecil-kecil tuh tanam lagi dan ternyata ditanam padi hasilnya loh cantik ini teman-teman dan di kampungku cuma disini yang ditanam padi teman-teman karena sawitnya udah kepada tinggi-tinggi semua jadi ini baru hasilnya mantep teman-teman ya teman-teman banyak nih teman-teman mantep ini ladang orang tapi ya teman-teman ya ladang kita udah gak bisa lagi ditanam padi dulu pertama kali pindah kemari tuh Bapak itu ya tanam padi ini ladang Pak Rahmat ladang Pak Rahmat orang orang mana Pak? orang Pak Lapan ladang Pak Rahmat orang Pak Lapan bentar lagi Pak Anen ini Pak tadi Pak Rahmat RT terlagi Pak Anen ini Pak padinya Pak mantap luar biasa Terima kasih teman-teman Yang udah menonton tadi kita habis manen Langsung lihat Lihat sungai ya Karena jembatannya itu baru dibangun Jadi kakakku belum pernah lihat jembatannya Dan ternyata Kita menemukan Tanaman padi ini Cantik sekali Oke teman-teman terima kasih udah menonton Tetap semangat Tetap berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton